Prof. Wardana untuk memulai sesi ini mempamparkan bagaimana renewable energy. Silakan Prof. Terima kasih Mas Ali Mudakir, Pak Bob, selamat datang di Departemen Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Terima kasih setelah menyempatkan waktunya, begitu juga Mas Ali. Jadi saya diminta untuk memberi materi lebih dulu untuk memberikan gambaran, tapi mungkin presentasinya akan sangat berbeda. Yang satunya nuansanya akademik, yang satu dari sudut pandang praktisi. Sebagai gambaran pentingnya energi, jadi kalau dunia melihat pertumbuhan ekonomi dari suatu negara, itu biasanya dilihat pemakaian energinya. Itu dilihat dari GPS, dari luar angkasa, begitu dilihat di mana daerah atau negara yang tingkat glowingnya itu, tingkat cahaya, terang, redupnya, itu menunjukkan aktivitas ekonomi. Jadi negara-negara maju seperti Amerika itu kalau dilihat dari luar angkasa, itu terang sekali, Jepang terang sekali. Nah, vending mesin di Jepang itu, satu vending mesin itu, dua ini, jadi 20.000, dua kilowatt gitu ya, satu vending mesin itu. Nah kita di sini satu rumah, satu kilowatt, satu rumah gitu ya. Itu betapa, itu di Jepang gitu kan. Tadi saya bicara dengan, ngomong-ngomong dengan Pak Bob itu, di Malaysia saja sudah lima kali lipat dia menggunakan energi dibandingkan kita. Nah ini, untuk mengejar itu, saya kira kita harus semua, ini potensi, potensi kita tentunya, yang diharapkan yang zero net emission, artinya yang tidak melepas, tidak memberi beban kepada atmosfer. Nah beban itu apa? Ya karbon gitu ya. Jadi biasanya yang kita bakar fosil fuel, kalau dibakar, dia akan meninggalkan karbon, yang membuat bumi kita semakin panas. Nah, saya mencoba, karena kita punya riset hidrogen, hidrogen itu kan dari air, dan tidak akan meninggalkan CO2 sama sekali. Nah selama ini hidrogen itu masih menggunakan, menggunakan di reform dari metan, jadi dari metan, jadi steam reformer namanya. Artinya hidrogen yang ada di dunia sekarang, itu masih meninggalkan jejak karbon. Nah kami di sini membentuk tim riset, yang nanti saya akan perkenalkan. Jadi kita sudah punya mungkin lebih dari 20 publikasi di jurnal internasional beriputasi, terindeks, Kopus, KI 1. Jadi hanya dari hidrogen, jadi selain hidrogen banyak. Jadi dengan hidrogen, kita sudah publikasi lebih dari 20 jurnal. Apa artinya untuk teknologi hidrogen, kami sedang menguasai, tapi bagaimana meng-seal up ke penggunaan di industri atau di masyarakat itu kami masih buta. Oleh karena itu sedikit kami mengenalkan tentang hidrogen dan potensi, karena ini nuklir, kita setuju. Energi itu tidak hanya penggunaan energinya, tapi juga ada efek kejut, efek getar. Efek getar itu apa? Kalau kita mampu membangun pembangkit nuklir, itu akan memberikan rasa ini ya, akan menggetarkan banyak negara gitu kan, bahwa kalau kita mampu menguasai, saya sangat setuju nuklir itu, cuman sebagian besar masyarakat itu masih agak takut gitu ya, dengan nuklir. Dengar kata nuklir itu takut sekali. Nah oleh karena itu mungkin tugas kita di dunia akademik untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa nuklir itu tidak se-se-ini, karena riset di bidang nuklir sudah jauh melampaui sekarang. Partikel fisik itu sudah lebih detail lagi risetnya dari nuklir. Nuklir itu hanya pemecahan, pemecahan inti gitu ya. Nah kalau partikel fisik itu tidak hanya inti yang dipecah, proton juga dipecah lagi gitu kan. Jadi dilihat di dalam proton itu apa isinya gitu ya. Nah itu saya kira ada quark dan sebagainya, ada gluon, ada HIG, ada boson, ada fermion dan sebagainya. Nah artinya apa? Riset itu sudah jauh, jadi kuantum mekanik itu sudah jauh melampaui nuklir. Jadi nuklir memang syarat dengan kuantum mekanik gitu kan. Dan kalau kita menguasai itu, orang akan melihat Indonesia ini memang hebat gitu ya. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa atau hadirin sekalian nanti tolong ikut mensosialisasikan bahwa nuklir itu aman gitu kan. Aman ya. Saya kira itu. Jadi saya akan bagaimana kira-kira hidrogen kalau dibuat kogenerasi dengan nuklir gitu, pembangkit nuklir gitu kan. Jadi hidrogen ini kenapa dia penting gitu kan. Karena suhu global itu sudah naik 1,2 derajat lebih tinggi sejak revolusi industri gitu ya. Artinya, ya memang keanggapan dunia bahwa tidak ada satu jenis energi yang tepat gitu kan. Itu tergantung masing-masing negara bagaimana memutuskan mau memakai energi apa. Tapi yang jelas, energi yang dipakai harus zero net emisi. Jadi karbonnya harus nol gitu kan. Oleh karena itu, saya kira ke depan nuklir dan hidrogen itu adalah satu kata kunci di samping pembangkit air dia. Jadi hidro. Jadi hidro kita punya banyak, namun tempatnya sangat jauh gitu kan. Sangat jauh. Jadi kalau hidrogen bisa di-generate di mana-mana. Nuklir juga bisa. Bahkan mungkin nanti, kalau bisa, pembangkit nuklir itu yang portable gitu kan. PLTN-nya portable. Mobile maksudnya, bukan portable, mobile. Bisa pindah ke mana-mana. Saya kira itu satu pemikiran juga. Nah, jadi hidrogen penting, hijau, hidrogen hijau, karena, kenapa hijau? Karena yang hijau itu yang dari air gitu. Dengan pembangkit listriknya juga dari, dari, dari alam gitu, dari yang renewable gitu ya. Kemudian kalau blue, yang pakai nuklir itu disebut hidrogen biru gitu kan. Karena pakai nuklir gitu kan. Nah, yang gray itu yang, yang dibuat dari, dari, ini, dari metan, dari fosil gitu ya. Nah, masalah lain, kenapa perlu hidrogen? Masalah yang lain, kalau kita menggunakan renewable energy dari solar cell misalkan, itu power density-nya rendah. Jadi kerapatan dayanya rendah. Misalkan untuk menggerakkan satu sudang motor saja, butuh lahan 50 meter persegi. Ya, jadi, nanti kalau berapa sudang motor di Indonesia, sekian juta sudang motor, nanti, ya, tertutup gitu kan. Tertutup. Kalau kita memutuskan pakai solar cell semuanya, lahan kita tertutup. Karena satu sudang motor itu butuh 50 meter persegi. Untuk efisiensi solar cell yang sudah 20 persen itu, yang bagus itu, 20 persen gitu. Sekarang pair of sky itu ya 20 persen, ada yang 25 tapi masih sekalian laboratorium gitu ya. Nah, ini bayangkan gitu, kalau kita memutuskan solar cell itu, satu sudang motor 50 meter persegi. Tetutup. Kalau di Indonesia berapa juta, mungkin ratusan juta gitu sudang motor ya. Jadi satu keluarga punya 5, 2, dan seterusnya. Artinya, kayaknya solar cell tidak memungkinkan. Artinya hydrogen dan ini. Kemudian, hidrogen ini efisiensinya 2-3 kali efisiensi gasoline. Jadi, apa ya, ban bakar fosil yang dipakai transportasi sekarang, dia efisiensinya 2-3 kali lipat. Oleh karena itu, kayaknya satu peluang besar gitu kan. dan kita mengembangkan hidrogen untuk ini. Nah, selanjutnya, untuk Indonesia sudah mengarah ke electric vehicle. Jadi, kita sudah menuju ke kendaraan listrik. Sudah. Sudah. Keputusan politiknya sudah memutuskan kita akan kendaraan listrik. Tapi tidak bisa sekaligus gitu kan. Namun, dari kendaraan listrik ini, ini untuk menjaga, kita sudah, sudah, komit, Indonesia sudah, menyatakan akan ikut menjaga net zero emission. Tapi, problemnya adalah, kalau semua pakai baterai, jadi ada dua jenis itu, mobil listrik nanti baterai, dengan yang fuel cell. Baterai itu, hanya, hanya mampu memenuhi kebutuhan 30%, gitu kan. Kenapa? karena litium, nitro, nikel, itu sumbernya terbatas. Jadi, untuk dibuat jadi baterai, hanya mampu memenuhi kebutuhan 30%, kebutuhan dunia. Oleh karena itu, 70% didapat, harus didapat dari hidrogen. Hidrogen itu peluangnya besar. 70% dari hidrogen, menggunakan fuel cell. Nah, problem yang ada di hidrogen selama ini, dia, hampir 95% diproduksi dari metan, yang namanya steam reformer. Jadi, dia tidak, tidak zero emission, artinya dia gray. Dia masih meninggalkan jejak karbon, di atmosfer. Nah, kemudian, yang kedua lagi, katalis yang dipakai itu, berbasis logam, gitu kan, titanium oxide. Ya, jadi, mahal, ini mahal dan jarang, gitu kan, mahal dan jarang. Kemudian, yang, teknologi untuk storage-nya, itu rumit dan mahal. Jadi, ini problem yang ada di hidrogen. Nah, oleh karena itu, kami di, di teknik mesin, Brawijaya, mencoba, berbagai inovasi, untuk, mengembangkan teknologi hidrogen. Problem yang lain adalah, hidrogen itu perlu, energi 1,23 electron volt, untuk mutus, satu melekul, satu melekul, air, gitu kan. Itu dibutuhkan, 1,23 electron volt. Itu besar, gitu kan. Jadi, ini, sangat tidak efisien, kalau kita, air, begitu, diputus, gitu saja, dengan, dengan dikasih energi, jadi hidrogen, itu tidak efisien. Artinya, energi yang diperlukan, untuk memutus, air jadi hidrogen, itu masih lebih besar, daripada, hidrogen mengeluarkan energinya, gitu kan. Hidrogen, dipakai, mengeluarkan energi, dan kita memproduksi, hidrogen, menghasilkan energi, jadi air, kemudian, air itu, kalau kita ubah lagi, jadi hidrogen, itu energi yang diperlukan, lebih besar, gitu, jadi, tidak efisien, jadi kita, apa istilahnya, bahasa jawanya, ya, tombok, gitu ya, tombok, muspro, gitu ya, tombok, jadi, sehingga, tekor, tekor, jadi, kalau Anda melihat, apa, nikubah, apa, itu semua, tidak mungkin, gitu kan, tidak mungkin, jadi kami sudah riset, sudah publikasi, lebih dari, 20 jurnal, seperti yang dikatakan, dikubah, dikasih apa, itu tidak mungkin, tapi kan, kita tidak enak, ngomong begitu, gitu ya, ya, nah, kemudian, oleh karena itu, diperlukan, satu, inovasi, nah, inovasi yang kita lakukan, itu, macam-macam, salah satunya, kita melirik, nanti kalau, kalau memang nuklir, jadi, PLTN, memang jadi ini, dia, 200 mega elektron volt, gitu kan, satu molekul air itu, perlu 1,23 elektron volt, 1 elektron volt, ini 200 mega elektron volt, artinya banyak sekali, nah, ini saya kira, nanti Pak Bob, saya usul, apa, judulnya, jangan nuklir, gitu ya, masyarakat takut, gitu ya, padahal, nanti saya akan cerita lagi, ganti aja thorium, gitu kan, misalnya thorium, supaya, apa, kesan mengerikan itu hilang, padahal, nuklir sangat aman, kita lihat di dunia, kita lihat di dunia, nggak ada, gitu kan, kecelakaan yang nggak ada, pernah kecelakaan, paling Chernobyl, dan itu dibesar-besarkan, gitu ya, belum pernah ada, di Jepang itu pun, ya, kemarin waktu tsunami, sebetulnya, ya nggak juga sih, gitu ya, nggak, aman, gitu kan, tapi masyarakat sudah terlanjur punya image negatif tentang bom Hiroshima Nagasaki, gitu ya, dan bahkan riset-riset yang saya ceritakan tadi di Large Hadron Collider di Swiss itu, itu lebih jauh lagi dari nuklir, gitu kan, lebih hebat, lebih ini lagi, nggak masalah, gitu kan, riset itu jalan saja, gitu ya, oke, cuman mungkin nanti namanya, saya kira, Pak Bob karena hubungannya luas, begitu ya, punya, saya kira punya kontak kemana-mana, ganti namanya, pasti nanti lancar, gitu kan, ya, nah, ini nuklir secara umum, PLT secara umum, dia energi yang kebuang itu besar sekali, gitu kan, energi yang kebuang, sekitar hampir 50%, energinya kebuang untuk pendingin, gitu kan, nah, ini nanti dimanfaatkan, nah, di sini lah, kogenerasi itu, kogeneration itu, artinya ya, pembangkit, panas ini diambil untuk menghasilkan hidrogen, gitu kan, jadi, hidrogen itu perlu energi, 1,2 elektron volt untuk satu ini, nah, ini panas yang kebuang, ini dipakai, gitu kan, sekitar nanti tidak ada yang kebuang, gitu kan, kalau memang ini betul-betul terwujud, kita berharap terwujud, nah, kira-kira di mana, kita nempatkan ya, gitu kan, nempatkan ya itu di, di ini, di cooling towernya, kita ambil yang 50% energi terbuang, itu kita ambil, untuk memanaskan air, kemudian air diberi sedikit teknologi, jadi hidrogen, gitu kan, namun hidrogen yang dihasilkan, ya hidrogen, hidrogen biru, gitu ya, biru, dia tidak meninggalkan jejak, jejak karbon, tapi, tapi, source energinya dari nuklir, gitu kan, oke, ya, oleh karena itu, diperlukan satu pemahaman terhadap air, kalau kita mau, ini, mau berinovasi, gitu, diperlukan pemahaman terhadap, ya, nah, apa, air itu bersifat listrik, jadi, air itu punya bersifat listrik, dan magnet, nah, listriknya itu terjadi, karena, oksigen itu besar, hidrogen itu kecil, gitu ya, elektronnya ditarik ke, elektronnya ditarik ke oksigen, sehingga oksigen itu jadi negatif, berkutub listrik negatif, dan hidrogennya jadi berkutub listrik positif, nah, ini yang membuat, membuat air itu jadi, jadi, ada hidrogen bonding, gitu kan, dan bisa cair, gitu kan, kalau tidak ada ini, kita tidak bisa minum air, gitu kan, jadi kita bisa minum air, karena, karena, sifat kelistrikan dari air, dan ini yang membuat, hidrogen bonding, dan, ikatan kovalen ini, yang membuat, dia butuh energi besar, untuk diputus, gitu kan, dan, nah, kalau kita paham ini, kita terpikir sesuatu, gitu kan, untuk, bagaimana memproduksinya, kemudian, ada satu lagi, bahwa, air itu juga, menghasilkan magnet, karena dia spin, hidrogennya, protonnya itu, muter, gitu kan, spin, nah, kalau dia spin, dia mengasihkan, mana, nah, inilah yang, yang dimanfaatkan oleh, oleh, magnetic resonance imaging, dulu, spin proton itu, disebut, nuklir, gitu kan, nuklir, resonant imaging, gitu, jadi, nuklir magnetic, resonant imaging, dulu, jadi, karena orang takut, padahal air, ya, air ini, yang magnetnya itu, yang diberi magnet besar, gitu, protonnya muter di tubuh kita, 70 persen di tubuh kita, itu air, nah, itu yang ditangkap magnetnya, oleh, oleh detektor, sehingga, layar, di layar, detektornya, apa, komputernya itu, keluarlah organ kita, gitu, kan, yang dibaca, sebetulnya, air ini, yang diputu, magnetnya, dipaksa untuk berputar, gitu, nah, karena, namanya dulada nuklir, ya, gak ada yang mau berobat, gitu, gak ada yang mau pakai, gitu, gak terjual, gak laku, nah, sekarang, diganti magnetic resonant imaging, MRI, di rumah sakit, ya, kita tenang aja, makanya, gak ada apa-apa, gitu, ya, jadi, itu, itu, satu contoh, saya kira, satu contoh, PLTN, jangan PLTN, PLT, PLT, gitu, kan, penangkat tenaga turium, gitu, kan, jadi, jangan PLTN, jadi, ganti saja, saya yakin, aman, kok, aman, gitu, kan, dan kalau kita mampu itu, itu sudah efek getar kepada bangsa lain, gitu, kan, bahwa Indonesia itu memang hebat, gitu, ya, banyak orang hebat sebetulnya, tapi, tadi, gak ada yang mau, gak ada yang mau, susah-susah, gitu, kan, ya, jadi, kita akan dukung, kita akan dukung, apa yang diperlukan, Pak Bob, nanti, membantu, mengubah opini, gitu, kan, kita bantu, ya, oke, jadi, nah, sehingga air itu punya listrik, punya magnet, gitu, kan, jadi, oleh karena itu, kalau kita beri dia magnet, maka spin protonnya, spin hidrogennya, itu kan akan, akan berubah energinya, dengan perubahan energi di situ, kalau kita beri magnet, dia akan lebih mudah, untuk lepas jadi, oksigen dan hidrogen, gitu, ya, jadi, ya, ini prinsip yang di, magnetic resonant imaging, itu kita pakai, ya, kita pakai untuk memproduksi, hidrogen juga, gitu, ya, nah, seperti ini, jadi, ini nuklir ini, ini, kenapa disebut nuklir, karena dia inti dari, inti, meleku atom itu, isinya, proton dan, neutron, jadi, ya, ini intinya yang berputar, dia, gitu, kan, nah, putarannya ini, kalau kita kasih magnet, dia organize, gitu, nah, ini, kemudian, begitu kita beri magnet, dia, yang air itu kan ada dua spinnya, ada dua jenis, spinnya hidrogen, gitu, ada yang, namanya, para, para itu, hidrogen yang ada di air itu, putarannya berlawanan, ada yang orto, orto itu dia, jadi satu, yang lemah itu yang orto, ketika dia spinnya searah, maka, antara hidrogen dan hidrogen, saling tolak menolak, karena magnetnya sama, dia tolak menolak, dia putus, gitu kan, lebih mudah putus, ya, nah, inilah yang, yang kita manfaatkan, jadi pengetahuan ini, dimanfaatkan untuk memproduksi hidrogen, nah, di mana nanti, kalau di, di, pembangkit nuklir, itu kan panas yang terbuang, 50%, sekitar 46%, nah, panas yang terbuang itu diambil, kita ambil, jadi diambil, untuk mengubah, yang para tadi, jadi orto, gitu kan, jadi yang para, para jumlah air, yang spinnya para, itu, berkurang, dan yang ortonya, yang meningkat, nah, kalau dia spinnya orto, atau sama spinnya, searah, maka dia akan lebih mudah, terurai jadi hidrogen, gitu, dan ini kita sudah, lakukan, nah, jadi, inilah inovasi kita, mengubah, jadi cooling tadi, jadi, menggunakan panas, magnet, permanen, dan juga magnet, dan listrik internal, yang kita kembangkan, riset-riset disini, dengan magnet, listrik, magnet internal, itu dari bahan-bahan, bahan-bahan alam, ya, dari kunyit, ya, dari bunga teleng, dari karbon, ya, karbon, areng, areng, jadi, areng kita, 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 treatment, berpori-pori, dia jadi porus, orang bilangnya karbon aktif, itu areng yang, bolong-bolong, gitu ya, areng yang bolong-bolong, nah, areng yang bolong-bolong ini, itu disebut, areng itu kan, lapisan-lapisan grafin, gitu ya, grafin itu, nah, kalau dia bolong-bolong, artinya grafin itu yang, rantai aromatiknya itu, defect, gitu, defect itu, cuil, cuil-cuil, begitu ya, nah, ketika dia cuil, disitu muncul listrik, gitu kan, kalau grafin itu, dicuil-cuil begitu, dia menjadi listrik, nah, caranya nyuil kan susah, itu ya, jadi, jadi, areng yang bongkahan gitu, kita, menjadikan karbon aktif, nah, ini, inovasi, kenapa, karena, begitu juga di, di, bunga teleng, misalnya, bunga teleng, kita ekstrak, itu dia ada, polifenolnya, jadi, polifenolnya, seperti ini, dan setiap cincin aromatik disitu, menghasilkan magnet, jadi dia magnet kecil-kecil, gitu kan, kemudian, di gugus fungsi namanya, itu OH, itu dia punya kutub listrik, gitu, jadi, jadi punya berlistrik, dan bermagnet, dulu saya melihat orang tua-tua, makan kembang, itu kayak, saya pikir dia, topo gitu kan, topo, untuk jadi sakti, untuk sehat, jadi, kan ini, kalau kita minum, kita sehat, gitu kan, jadi, nah, itu kita cemplungkan ke air, ini dicemplungkan oleh, Mas Willy, tim kami, dicemplungkan di air, dijemur, udah keluar hidrogen, gitu kan, sangat mudah, gitu kan, jadi, ya, ini juga grafen, yang tadi, yang di karbon aktif, itu, dia bolong-bolong, jadi, jadi defect, seperti itu, juga menghasilkan magnet, gitu kan, grafen itu menghasilkan magnet, kalau dia defect, menghasilkan listrik, gitu kan, jadi listrik dan, dan magnet, gitu, di sini, nah, kalau di, p-stacking namanya, staking, staking itu, di temple, gitu ya, jadi, kalau karbon, bunga telang, atau kunyit itu, kita tempelkan di karbon, di p-stacking namanya, nemple, begitu, maka energi vermi dari, vermi energi dari, dari elektron yang, ada di grafen itu, akan, akan naik energinya, gitu kan, nah, jadi, kunyit, kemudian bunga telang, kita, kita tempelkan ke, ke karbon aktif, elektronnya, menjadi lebih, lebih energik, gitu kan, sehingga, awan elektron di situ, meningkat, densitas elektronnya, semakin tinggi, maka, reaksi redoxnya, meningkat, gitu kan, ini sudah publikasi juga sih, di kisah itu, siapa ini, bukan mas Willy ya, mas Yefi ya, Yefi ya, jadi, caranya, karbon dan bunga telang, dicemplungin di reaktor, dijemur, dijemur, keluar hidrogen, ya, jadi, kenapa hidrogennya keluar, karena ya, listrik dan magnet itu, bekerja, gitu kan, untuk, listrik dan magnet, dari telang dan, karbon tadi, jadi, kalau, karbonnya kita, hancurkan, gitu kan, hancurkan, kemudian dibuat bolong-bolong, porus, begitu, maka elektronnya akan, akan, jatuh ke defectnya, gitu kan, elektronnya akan ngumpul, ke celah-celah retak, begitu ya, ini, ini katanya, scientific americans, gitu ya, nah, sehingga, produksi, itu yang melonjak, gitu kan, kita lihat di grafik, ke paling kanan itu, dengan diberi karbon, dan bunga telang, produksi hidrogen, itu sekian kali lipat, berlipat-lipat, ya, tadi, itu yang dimasukkan di, nah, ini, kalau bunga telang, dan karbon, kita combine, begitu, elektron yang muncul, banyak itu, jadi, nah, ini yang membuat, produksi hidrogennya, sekian kali lipat, ya, kira-kira, 3-10 kali lipat, kita mampu, memproduksi, dibandingkan teknologi, publikasi yang lain, kita mampu, sampai 10 kali lipat, kalau, umumnya di dunia, orang pakai, titanium oksida, kita pakai, areng, dan bunga telang, produksi kita, 10 kali lipat, ya, jadi, ya, nah, kita juga, ini, dengan, Mas Willy, dan Pak Purnami, kita menggunakan, CD bekas, yang dibuang, begitu, jadi sampah, ya, dengan CD, ini juga, sudah dipublikasi di, ya, sorry, kita publikasi juga, di Elsevier, key 1, key 1, ya, aslinya juga, meningkat drastis, gitu kan, meningkat, kalau CD-nya itu, ada datanya, di dalamnya, dibuang, begitu kita pakai, hidrogennya, ya, meningkat juga, meningkat banyak, ini, banyak hal yang kita bisa lakukan, ya, nah, ini kalau, menggunakan grafin, grafin, kita pakai grafin, dengan, dengan magnet, ya, ini juga, meningkat juga, sekian kali lipat, itu, berlipat-lipat juga, produksi hidrogennya, dan ini juga, sudah dipublish, kita, kita publikasi juga, di, Elsevier, key 1, key 1, ya, ini, will ya, kamu ya, will ya, oh, punami ya, oke, ya, nah, jadi kalau grafin, kita cemplungin ke reaktor, kemudian, kita beri magnet, dari luar, magnet, eksternal, maka, hidrogen yang keluar, kenapa hidrogennya keluar, karena, ini bermagnet, gitu kan, ya, grafinnya bermagnet, dan berlistrik, ya, dia akan mengoyak air, untuk jadi H dan O, ya, cara kerjanya, dia mengganggu spinnya elektron, dan spinnya proton di air, jadi magnet, yang dari grafin, dan dari, ini, ya, nah, tadinya magnetnya kan tidak, tidak organize gitu, arahnya kacau, gitu kan, begitu dikasih, magnet eksternal, nah, itu dia jadi searah, gitu kan, jadi, yang kacau begitu, di organize, jadi searah, sehingga resultan gaya, Lorenznya jadi besar, gitu kan, besar, nah, itu yang memutus hidrogen, menjadi lebih banyak, gitu, ya, spinnya yang orto, para, jadi para diubah jadi orto, juga, kemudian, produksi hidrogennya itu meningkat, ya, yang biru itu yang umum, di dunia yang umum, nah, kita yang ditunjukkan, panah merah itu, meningkat drastis, gitu kan, ya, kira-kira, ya, produksinya 10 kali lipat, gitu kan, 5 sampai 10 kali lipat, nah, ini, inovasi-inovasi yang kita lakukan, andaikan nanti, Indonesia, jadi mobil listrik, dan, kita akan, menggunakan hidrogen, untuk fuel cell, ya, ini, 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 ini sudah baru publish juga di jurnal, internasional jurnal hidrogen energi, kisatu, ya, kita, limbah teh, limbah teh, bisa diubah jadi hidrogen, ya, jadi, ya, ini mungkin terlalu teknis, gitu ya, terlalu, scientific, gitu kan, nah, jadi, dia bisa menghasilkan listrik, dan juga sekaligus hidrogen, gitu, listriknya sangat tinggi, gitu, ya, 2,5 volt, itu, sama dengan baterai, 1 baterai, gitu ya, 1 baterai, hidrogennya juga tinggi, gitu, hidrogennya tinggi, tadi, sampah, limbah dari teh, itu, bisa menghasilkan listrik, sampai 2,5 volt, nah, itu kalau, mungkin mobil listrik kita, bawa, bawa teh, gitu kan, ya, jadi, ya, dari, habis minum, berkasih teh, begitu, tidak perlu baterai, gitu ya, baterai, tapi, mungkin kayaknya nanti, ya, juga yang terpikir adalah, in situ, in situ, maksudnya, karena storage-nya mahal, dan, dan rumit, jadi, kita memikirkan, yang in situ, mau meniru yang, Jerman ini, Jerman juga, mau ini, cuman kita, Jerman pakai, titanium oxide, kita pakai, pakai areng, areng, dan, ya, ini juga, juga, sudah publikasi, si ide-nya sudah dipublikasi, di jurnal, internasional, kisah itu juga, ya, ini yang Willy ini, Willy, dokter Willy, ya, jadi saya dengan, mas Willy, ya, artinya, in situ itu, dia, laju produksinya, bisa cepat, begitu, plung gitu kan, hidrogennya langsung keluar, mobilnya jalan, gitu kan, maunya begitu, sehingga tidak perlu disimpan di storage, gitu, kalau bahwa, tangki storage itu, tekanannya kan 700 bar, 700 bar, ini bisa meledos, gitu kan, kalau orang Indonesia bikin, sampai rokoan, gitu, meledos nanti, nah, yang tidak perlu storage, gitu kan, jadi langsung cemplungin, ini, sesuatu, hidrogennya keluar, mobilnya lari, gitu kan, kalau mau berhenti, stop, katalisis kita angkat, begitu lari lagi, cemplungin lagi, idenya begitu, jadi saya kira, itu yang kami lakukan, mudah-mudahan ini bisa menjadi, satu pengantar, atau, satu inspirasi, bagi adik-adik, kalau mau riset, ini risetnya sangat gampang, ceritanya yang, cerita ilmiahnya yang sulit, gitu kan, kalau di perguruan tinggi, kan kita harus cerita ilmiah, gitu kan, nah, bagaimana, juga, dua hal yang kita hadapi, cerita ilmiahnya sulit, kemudian, men-skill up ke industri, ini yang perlu, bantuan, Pak Bob, dengan Pak Ali, ya, jadi, kalau kita dibantu, saya kira, kita siap, gitu kan, kita siap, untuk memproduksi, dogen, dan juga siap, membantu, sosialisasi, di dunia akademik, tentang, pembangkit nuklir, gitu kan.